selamat menikmati selamat menikmati dengan NIM 065 dan yang terakhir ada saya sendiri Hernanda Yogi Maulana dengan NIM 066 kepada teman-teman diberjelaskan untuk memaharkan materi yang telah didiskusikan tentang disiplin fisioterapi yang pertama adalah pengertian disiplin kata disiplin itu sendiri berasal dari bahasa latin disiplin yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan dan keharmonian serta pengembangan tabiat pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman meski arti yang setungguhnya tidaklah demikian jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan menurut Fathoni 2006 kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedihan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku selanjutnya manfaat disiplin yang pertama tumbuhnya kepekaan kedua tumbuhnya kepedulian ketiga mengajarkan keteraturan keempat menumbuhkan ketenangan kelima tumbuhnya rasa percaya diri yang keenam tumbuhnya kemandirian selanjutnya jenis tindakan disiplin yang pertama disiplin terhadap waktu disiplin waktu adalah bentuk kedisiplinan yang diterapkan seseorang untuk menggunakan waktunya selama 24 jam dalam sehari yang kedua disiplin terhadap aturan dalam kehidupan sosial menghargai aturan yang berlaku dalam masyarakat adalah suatu kewajiban yang ketiga disiplin dalam berbangsa dan bernegara semua elemen masyarakat supaya proses mencapai tujuan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan kebangsaan dan bernegara bisa tercapai yang keempat disiplin dalam beribadah misalnya dengan menjalankan peribadatan sesuai dengan aturan atau ketahatan agama yang dianud selanjutnya tujuan disiplin menurut Ellen G. White disiplin mempunyai tujuan diantaranya yaitu 1. Perintah atas diri 2. Menaklukkan kuasa kemauan 3. Memperbaiki kebiasaan-kebiasaan sedangkan menurut pendapat dari Emily Dursim tujuan dari disiplin adalah sebagai berikut yang pertama, untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia yang kedua, untuk memberikan sasaran tertentu sekaligus membatasi sakrawala selanjutnya, dasar hukum fisioterapi menurut Parmentex no. 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapi pasal 4 1. Fisioterapis untuk dapat melakukan pekerjaan dan prakteknya harus memiliki STRF 2. Untuk dapat memperoleh STRF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 fisioterapis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 3. STRF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku hingga 5 tahun selanjutnya, pasal 5 setelah STRF yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan pasal 7 1. Fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis yang melakukan praktek pelayanan fisioterapi secara mandiri dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SPPF 2. Fisioterapis ahli madia atau fisioterapis sains terapan yang melakukan pekerjaan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKF selanjutnya, pasal 8 1. SIPF atau SIKF diberikan kepada fisioterapis yang telah memiliki STRF 2. SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang ketiga SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku untuk satu tempat pasal 9 untuk memperoleh SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 fisioterapis harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan melampirkan satu, fotokopi ijasa yang dilegalisir kedua, fotokopi STRF yang ketiga, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik yang keempat, surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri yang kelima, pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah yang keenam, rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota atau pejabat yang ditunjuk dan yang terakhir, rekomendasi dari organisasi profesi next sanksi hukum pasal 23 satu, dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 21 menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota dapat memberikan tindakan administrasif kepada fisioterapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis dalam peraturan menteri ini kedua, tindakan administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berupa satu, teguran lisan dua, teguran tertulis tiga, pencabutan SIPF dan atau SIKF baik, selanjutnya pasal 24 ayat pertama pemerintah daerah kabupaten atau kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota dapat merekomendasikan pencabutan SDRF kepada MTKI terhadap fisioterapis yang melakukan pekerjaan dan praktik fisioterapi tanpa memiliki SIPF atau SIKF yang kedua pemerintah daerah kabupaten atau kota atau kepala dinas kabupaten atau kota dapat menggunakan sanksi teguran lisan teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang memperkerjakan fisioterapis yang tidak memiliki SIPF atau SIKF next untuk disiplin fisioterapis yang pertama dalam melakukan upaya preventif dan promotif baik di pusat kesehatan maupun di lingkungan masyarakat FT tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan etika dan profesi fisioterapi yang kedua dalam upaya rehabilitatif pelayanan fisioterapi dapat dilakukan di rumah sakit atau pantai asuhan sesuai dengan sesuai dengan prosedur fisioterapi dan tetap mematuhi tata tertib yang diberikan rumah sakit atau pantai asuhan yang ketiga dalam memberikan pelayanan fisioterapi kepada individu maka fisioterapi dituntut memberikan pelayanan yang berkualitas tetapi masih menjaga perahsiaan dari pasien tersebut next berikut dokter kustaka yang kami ambil dari materi-materi tadi yang kami sampaikan terima kasih terima kasih cukup sekian presentasi dari kelompok kami apabila ada salah kata kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih